Hei, sulit lagi tua Nama manusia lagi tua Aku waktu kematian ini bagi lambat lagi terdekat Inilah sebuah kisah Tentang seorang manusia Yang memiliki jiwa yang istimewa Berhati mulia dan bijaksana Siapa abaihan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbissamawati walarabi wa mabainahuma Warabbul arasil anzim Alhamdulillah untuk kalian semua Semoga saya, kalian semua yang menonton di channel ini Agar senantiasa dalam merangkulan kasih dan cintanya Allah Pada malam hari ini saya bersama Bang Jack Dimana Bang Jack ini adalah salah satu murid Salah satu anak buah daripada bos Chris Alhamdulillah beliau sudah kita tobatkan Dan menjadi anggota daripada saya Untuk menggempur mafia besar Yang bernama bos Chris Yang mempunyai keilmuan hitam Nah saya nanya dulu sama Abang Jack nih Abang Jack udah lama menjadi anak buahnya Chris Udah lumayan lama Udah lama sekali ya Itu Bang Jack dikasih aset apa aja Dikasih apa aja jaminan Ngikutin sama bos Chris ini Semua dibiayakan Semua kehidupan Bang Jack lah intinya ya Cuma buat ngejagain wilayah ini Nah saya juga mau nanya juga Bos Chris ini memang dia Kelompok kan besar gitu Besar banget Bang Besar banget Kalau mau ngalahin tuh Anak buahnya banyak banget masuk saya gitu kan Bang Cuman ya Ngikutin dia tapi gini-gini aja Walaupun Kehidupan Bang Jack seharinya dijamin Tapi tetap aja gak ada kemajuan gitu ya Nah jadi kan disini bahasa kasar Bang Jack udah paham ya Bang Jack ini hanya sebatas dimanfaatkan saja Gitu Kenapa saya kemarin itu bisa menyamar Untuk memasuki wilayah ini Wilayah daripada bos Chris Bos Chris ini mapinya besar sahabat Yang baru saya cium Yang baru saya endus Yang baru saya ketahui Ternyata dia ini sudah lama Mempunyai suatu kelompokan ini Bang ya Mungkin dia udah tau saya Atau bagaimana saya Ya saya juga kurang tau gitu Nah disini saya Meminta bantuan kepada Bang Jack Bang Jack kan termasuk Mantan anak buahnya sekarang Udah menjadi mantan Otomatis kan Bang Jack ini mengetahui aset jalan menuju daripada bos Chris Karena kan saya Paham betul loh Seorang bos itu gak mungkin Tempatnya itu mudah ditemukan Pasti aset jalannya ada yang namanya jalan rahasia Begitu Bang Jack tau jalan rahasia tersebut Tau ya Kemarin juga saya sempat menanya sama Bang Jack Apa betul ini jalan daripada bos Chris Bang Jack mengatakan betul Akan tetapi Sebenarnya Bang Jack ini dusta sama saya Bohong Ternyata aset lurus kesana itu Ada lagi yang namanya jalan rahasia Memang ini jalan inti Tapi ada jalan rahasia Yang saya minta itu jalan rahasianya Gimana Bang Jack mau gak Mengantarkan kami berdua Anterin ya Oke Cuman Bang Jack jangan takut tenang aja Bang Jack Udah bersama saya dengan izin Allah Allah yang melindungi kita semua Atas gempuran daripada bos Chris ini Tetapi apa coba ngomong Tapi Bang ada teman gue setelah lagi Bang Penjaga juga dia Penjaga juga sama kayak gue tadi Kayak gitu Penjaga juga Iya Yaudah ini penjaga ini kita lewatin Selepas ini mah mudah Tenang aja Dengan izin Allah mudah kita lewatin Intinya Bang Jack antrin saya lurus kesana Tunjukin jalan rahasia daripada bos Chris Oke Bang Ya Siap Bang Ujung ya Siap bos Yuk Jalan Dimana Pasti tau Antrin Bang Jack Ini saya sengaja sahabat ya Pakai talung Lagi nyamar menjadi seorang Kelompokan mafia Padahal bukan mafia Alhamdulillah kita sudah dapat Ya ini kunci Sobat dari depan Biar kenain semua Orang gua Teman gua Abang kenal dulu Saya piol abang Pio nama perempannya Saya jangkung Oh bang jangkung Iya Oh gitu Ini berdua ada keperluan sama bang Tris Buat kita Ada perluan apa emang ya Jadi mau ketemu sama Jadi gini bang Tadi udah salah jalan Bang Kasih mikrofon Jadi gini bang Gue kena datang begini Berdua Tadi Kita sebenarnya Sama bang Chris itu Kita udah salah jalan bang Maksudnya gimana Jadi gini bang Gue mau Lo mau gue kan teman Udah lama nih Kita tau buat laba Ini udah gak bener ya bang Selama ini lu hidup Lu udah dibiayain Kebutuhan lu sehari-hari Apa timbal baliknya Nah ini siapa Ujuk-ujuk begini Ya gua ngerti Terus ini apa nih Apa-apaan begini Ya pokoknya ini Gua ngerti bang gitu Jadi gua pengen Ngajak dia ketemu bus kita bang Si Chris Gue udah mau tobat gua Keperluannya apa Maksudnya dia keperluannya apa Mau ngajak-ngajak tobat Ya pokoknya nanti Lu bakalan tau deh Bahwa bang Chris itu Udah pasti bakal salah Sekarang begini aja Kerebang Jadi lu mau Mau gue gak duit Mau lagi nih Lu tau kan Ya Posisi lu dimana sekarang Posisi lu di depan Sono Tugas lu disana Gue udah gak apa Disini Gue udah gak Gue udah tobat Gue Gue gak mau Kayak gitu lagi Jadi lu kayak gini Lu Mau gue Eh Jalan gitu bang Tenang bang Santai bang Tentang Jadi ini Gimana bang Saya mau ketemu dengan Bos abang Bos Chris Keperluannya apa bang Ya Abang ini siapa Datang-datang mau ketemu Amapku saya ini Perlunya apa Iya Oke gini Saya jelaskan Ini bang Jack Bang Jack Bang Baron Bang Bang Baron Saya kasih tau Bang Jack disini sekarang Sudah Tidak menjadi Anak buahnya Bos Chris Tujuan kami Berdua Bertiga Bersama Bang Jack Tidak lain Ingin bertemu Bos Chris itu Tujuannya untuk Mengajak dia Bertobat Segaligus Saya mau menggempur Bos kamu itu Oke saya paham Bang Baron disini Sebagai penjaga Penjaga pintu 2 Penjaga pintu 1 Bang Jack Beliau sekarang Sudah bertobat Sudah menjadi bagian saya Alhamdulillah Gue udah gak jaga lagi bang Sorry ya Ajak dia bertobat Coba ngomong Lo mau kayak gimana Sama gue Yang selama ini Udah ngidupin lo Ya mau gimana lagi bang Sekarang Lo pikir aja deh Hidup lo gini-gini aja Kita gini-gini aja Lo gak ada perubahan Anak bini lo kan terkenui semua Tapi gue yakin Bang kalau Allah itu Pasti ada bang Dengar bang Baron Bang Baron disini Hanya diperbudak saja Oleh si Chris Dimanfaatkan Dimanfaatkan saja Yang penting Anak bini di rumah Bisa makan Anak istri bisa makan Dijamin oleh Chris Sekarang yang saya tanya Sama bang Jack Gue gak tau bang Duit dia sama dari mana Bang hidupin kita Nah coba dengarkan Kita gak mau tau Yang penting Kita kerja Yang udah diaturin sama Ang Chris Udah Mabut Jalanin aja Jadi gini bang Sore bang Kalau emang mau adu fisik sama gue Oke gue sekarang gak bisa main fisik Bang sekarang Kita ngedulimu kita aja deh Lah boleh Gue pengen tau Oke dah bang Oke gitu Lu serang gue Dari mana Gue tahan aja dulu Biarin Biarin Karena bang Baron ini Udah bener-bener panas Oke bang Apa yang diajarin Amabang Chris Gue tunjukin Nama lo Keluarin Oke Hati-hati bang Jack ya Gue tau bang lo Emang kuat bang Tapi gue saranin Jangan kayak gitu lah bang Kan gue udah bilang sama lo Aduh Udah usah ikut-ikut dia Udah lo cukup Tinggal duduk manis disana Jaga pos Udah lah bang Lo kalau mau tau bang Ini kita bawa temen kita bang Buat janang bener bang Bukan kayak gini caranya Udah lah bang Baron Mendingan bang Baron tobat Ikut sama saya Ayo kita gempur Yang namanya Chris itu Keuntungan buat saya Keuntungan buat bang Baron Allah yang akan memberikan Suatu jaminan Yang penting bang Baron ini Jangan mengikuti orang yang salah Salah bang Baron Bang Baron hanya dimanfaatkan doang Saya disini butuh makan Oke Ada anak Ada istri Dan Saya sudah dipenuhi semua Kalau kalian bisa menjamin Kalian bisa jamin Udah bang Jangan bang Jangan kayak gitu bang Yang ngejamin tuh Allah bang Bener bang Baron Allah bang Bener Gue emang kalah Sekarang gue udah gak mau ilmu hitam lagi deh bang Oke deh bang Kalau kayak gitu Lu kan temen gue lama nih Lu jangan kayak gitu dong bang Amma gue sekarang Kita udah berteman lama loh Gue mau ngajak lu bener bang Bukan ngajak yang gak Enggak lagi Mendingan ucapu deh sekarang Dari lu Gue sikat sekali lagi Lu Gak bangun loh Gue gak yakin bang Tapi Gue masih ada Allah bang Di atas Emang ilmu gue Emang udah hilang Gak apa-apa Lu mau Mau gimana sama gue Gak apa-apa ya Ayo disini Bang Jik mau lawan gue lagi Kalau lu mau lawan Ayo Sekali lagi gue coba Bang Baron Tunggu Bismillahirrahmanirrahim Lawan bang Jack Lawan Bang Izin Allah nih bang ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Masya Allah Mwamad Bang Gimana Itu izin Allah bang Lu berdua Lu bertiga sekarang Saya gak ikut campur Bang Baron Ini urusan bang Jack Ini urusan bang Jack Tadi katanya bang Jack Bang Baron Mau ngelawan bang Jack Silahkan Ini bukti bang Iya Bukti gue ditolong bang Lu Bukan Ditolong Nanti lagi Ditolong sama dia Nggak gue Gue percaya sama Allah Karena gue yakin bang Tadi juga Barangin dua ini semua Allah Barangin semua Bang 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 Tertinggi lu bang Nah Gimana ya Masih mau ikut gue gak Gimana rasanya Bang 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 Mas Jati bang Jati bang Tidak lu sadar Mendingan abang sadar Ayo gabung sama saya Kita gempur Yang namanya bos Chris itu Mafia besar itu Bang Baron Bang Bang Ayo Halo bang Ikut gak bang Jangan gitulah Dia masih Belum Mengakui kekalahan Dia Gue udah bilangin Udahlah bang Silahkan Semua Gak apa-apa Nama bos Chris Gak ada bang Yang ada tuh cuman Allah doang bang Udah Itu aja bang Gue pesan nama lo Ini gue sebagai teman lo Masih anggap Tolu temen nih Hujan kayak gitu Allah Akbar Udah bang Baron Udah bang Baron Yaudah bang Gimana Bang Baron Seperti ini Ampun Penghujan tarik ilmunya Bangunin Bangunin bang Jack Itu sahabat Kamu bang Jack Bangunin Bangunin Nasehatin dia dengan cara Baik-baik bang Jack Bangunin bang Jack Bangunin bang Jack Kan gue bilang Bangunin bang Jack Bangunin bang Jack Bangunin bang Jack Nasehatin bang Jack Udah ilmunya udah saya tarik Ditarik oleh bang Ujang Sekarang bang Baron Ayo Ayo Tinggalin Tinggalin bos Chris ini Tinggalin bos Chris Gabung sama saya Gempur bos Chris Karena dia udah salah Dia udah meresahkan orang Bang Barun Ya Bang Barun boleh dijamin Anak istri keluarga Oleh Chris Tapi bang Barun Bang Barun gak tau Cara dia mendapatkan uang itu Dengan cara apa Kasian kita memberi Nafkah anak istri kita Dengan cara Seperti itu bang Barun Ya Coba Bang Jack Kasih nasihat dulu Kasih masukan Kasih masukan Bang Jack Udah Bang Barun Ini kita sebagai teman lama Bang Udahlah Jangan kayak gitu Lagilah Bang Capek kita bang Sebenernya Coba lu pikir deh bang Kita udah lama Bertemen nih Udah lama kita ngopi Bareng apa bareng Semuanya bang Tapi gini-gini aja bang Gak berkah bang Gak berkah bener Bini kita juga Di rumah juga Kayak gitu bang Udah Udah cukup lah bang kita Bang Barun ya Saya minta maaf Sekali lagi Ya saya minta maaf Ya maaf Bang Barun saya Saya begini bukan Karena mau menyakiti Bang Barun Saya hanya sayang Sama Bang Barun Jangan sampai salah jalan Ngikutin si Chris Mafia laknat ini Bang Barun mau gak gabung Sama saya Mau Kalau itu sebuah kebaikan Buat saya Saya mau Ayo Bang Barun gabung Sama saya Saya minta Dihantarkan tempat Bos Chris Dimana dia berada Sama Bang Barun Dan Bang Jack Tapi Disana apakah banyak Anak buahnya lagi Banyak Masih ada bang Sangat banyak Masih banyak Jadi akses ke dalam itu Saya pribadi nih Kalau ketemu Bang Jack Itu Saya sendiri nih Bang Jack Ketemu bos Chris Bos Chris saya nih Itu agak susah bang Agak susah Makanya kita tuh Tiap hari Sama Bang Barun nih Ya Hanya ditugaskan di luar saja Di luar aja kayak gini Tiap malam Apa gimana Kalau ada yang mau ketemu dia Emang agak sulit gitu Tapi ya Saya juga gak tau nih ya bang Intinya Bang Jack ini Hantarkan saja Tempat tersebut Masalah masuknya Biar saya nanti Yang masuk berdua Bang Barun dan Bang Jack Udah biarin Menghantarkan di Depan saja Enggak harus masuk ke dalam Karena resikonya amat besar Biar saya aja yang menanggung ini semua Yang penting Bang Barun ini Mau Bertobat Jangan bergabung lagi Sama mafia besar ini Mafia laknat ini Si Boss Chris ini Ya Oke Bang Oke siap Bang Jack ya Terima kasih Bang ya Siap Oke sahabat Alhamdulillah Ini Anak buah daripada Boss Chris Yang bernama Bang Barun Sudah mulai bertobat Dan Bang Jack juga sudah mulai bertobat Dengan izin Allah Mengakui bahwa yang ia Ikuti adalah Orang yang salah Terima kasih banyak Atas doa semuanya Misi ini amatlah besar Mafia besar Yang mempunyai keilmuan hitam Namanya Boss Chris Kelompotannya begitu banyak Anak buahnya juga begitu banyak Sadis-sadis lagi dengarnya Ya sudah Saya akan masuk ke sana Terus tonton ini videonya nih Ini misi benar-benar Besar sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!